Di rumah anak kadang-kadang kan suka ngomongnya bahasa Inggris, suami bahasa Indonesia, terus nanti yang lain bahasa apa gitu. Terus anaknya tuh dua-duanya telat wicara. Karena itu kalau filmnya judulnya adalah 30 hari mencari cinta, itu dalam film ya. Kalau dalam realita hidup Nerina itu adalah 30 hari tidak tidur buat Nerina Zubir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di Om Wen episode kali ini spesial banget kedatangan bisa dibilang temen sejawat. Wuih.. Bahasa gue se-tinggi ya, yang beberapa kali ketemu tapi kita juga jarang ngobrol serius. Dan momen kali ini kayaknya momen yang pas juga gue bisa ngobrol panjang lebar sama wanita cantik yang ada di sebelah gue. Kita sambut dengan meriah Nirina Zubi! Terima kasih ya Nah, sudah hadir di Omen. Gue masih terpukau dan amaze banget. Gue pikir tuh kalo misalnya lagi nonton tuh kirain pencet tombolnya ada suara ketawa. Ternyata halo semuanya! Halo! Luar biasa! Nah lu jangan terlalu baik sama mereka. Mereka kalo dibayakin suka ngikut ke rumah. Kok kayak ketempelan ya? Bukan masalah ketempelan, bena lu mereka. Kalo ngikut cuma nganterin tuh bagus gitu kan. Ngelindungi wanita. Nginep sebulan dua bulan. Bebek sama mereka. Ini udah ada Nirina Zubi disini. Filmnya lagi hype banget diobrolin sama orang. Yaitu jatuh cinta seperti di film. Kita akan bahas itu lebih detail nanti. Dan sekarang waktunya kita buat pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih Rina Zubi mengawali karir dari radio, VJ, MTV. Terus juga film udah pasti banyak banget ya kan. Ini maaf sebelumnya boleh nanya gak? Menurut lu kenapa sih kondok tuh harus loncat ya kan? Karena kalo dia merangkak gue begidik sih gue ini. Gak harus lucu. Gak harus lucu. Gak harus lucu. Gak harus lucu. Bintang tamu gak harus lucu. Karena itu tugas gue. Dan lo tau gak? Tadi gue live brownies ya. Posisi duduk gue gini dikomentarnya sama Ruben. Katanya kayak cewek. Padahal gue niru dia loh. For your information, Nirina Zubir ini lahir di Madagaskar. Yes. Wow. Langsung wow. Enggak. Tening. Bentar. Lu wow ngerti dimana. Hah? Dia langsung. Wow. Gimana-gimana. Dalam hatinya gini. Wow. Dimana tuh? Gimana sih? Makanya geografi belajar. Dimana tuh nak? Jadi kalo ada Afrika. Ah Afrika betul. Betul. Afrika. Terus nanti disebelahnya ada sebuah kepulauan. Itu namanya kepulauan Madagaskar namanya. Oh iya. Kotanya namanya Antananarivo. Wah. Jadi Afrika saya Afrika. I like to move it, move it saya. Gak enak ini ya ngasih. Lu lahir disana karena bokap diplomat? Yes. Oke. Lu lahir dan maksudnya sampai usia berapa disana nak? Sampai 2 tahun. Abis itu pindah ke Turki. Abis dari Turki pindah lagi ke.. Maksudnya pulang lagi ke Jakarta. Terus pindah lagi ke.. Lupa bentar ya. Sepertinya Hongkong. Abis itu pindah lagi ke China. Abis itu pindah lagi ke Marseille. Kalo lu tuh pindah karena bokap diplomat kan? Kalo mereka tuh pindah karena butuh kerjaan. Bisa dibilang masa kecil lu tuh habis di perpindahan-perpindahan itu. Lu maksudnya beradaptasi sama kayak sekolah. Iya. Jadi setiap 2 tahun, 3 tahun sekali tuh pasti jadi orang yang di depan sekolah. Halo, my name is Nerina and I'm from Indonesia. Nice to meet you. Pasti selalu 2 tahun, 3 tahun gitu. Nanti pulang lagi ke Jakarta. Halo, nama saya Nerina Zubian. Nek, gua tuh orang yang reuni sekolahnya paling banyak tuh mungkin gua ya. Banyak sekolah yang didatengin sama lu. Iya, iya. Kalo gua kan kecilnya tuh banyak sekolah yang nolak gua ya. Oh, belum. Gak bisa nih. Bisa bayar gak uang sekolah? Gak bisa. Sorry, 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 sorry. Dan itu yang membuat lu akhirnya bisa menguasai berbagai macam bahasa asing? Iya, karena harus beradaptasi. Iya, enggak sih. Maksudnya kalo... Ya, sebatas bisa lah. Berapa? Ya, sebatas bisa paling kan Mandarin, Inggris. Kalo Korea sama umur sama tulisannya. Kalo Jepang karena dia kanjinya kurang lebih sama Mandarin sama gitu. Tapi kan bahasanya beda lagi. Ya, kayak itulah. Oh, shi. Oh, shi. Oh, shi. Oh, shi. Shi, shi. Ya, ya, ya. Hostnya gak mau kalah. Tapi kan... Kayaknya gue males ya kalo ngomong bahasa Mandarin sama Nerina. Karena kan dia emang jelas tinggal di Hongkong. Ya kan? Kain kalo Hongkong kantonis. Kantonis, bener. Kantonis. Nah kalo ini kan kantor gue nih. Wah, tempatnya Alin. Yang paling lu kuasain udah pasti Inggris lah. Yes. Mandarin sih sebenernya. Oh, Mandarin? Iya, iya, iya. Mandarin. Karena kan sekolah, bener-bener sekolah di Beijing-nya. Tuh, ada lagi di Beijing. Itu setelah dari Hongkong? Itu setelah dari Hongkong. Itu setelah dari Hongkong. Berapa lama lo di Beijing tuh? Beijing itu 4,5 tahun. Hongkong 5 tahun. Jadi, makanya kalo bahasanya. Dulu sebelum ada bahasa Jaksel. Yes. Lalu jaman VJM TV tuh. Kan makanya ngomongnya tuh mau gak mau jadi setengah-setengah gitu. Sebenernya emang. Karena gue tuh produk setengah-setengah gitu loh. Jadi bahasa Mandarin setengah. Bahasa Hongkong. Maksudnya Kantonis setengah. Inggris setengah. Terus nanti Perancis setengah. Jadinya keluarnya seperti. Like as if I wanna talk like this gitu loh. Jadi karena ini udah berbagai macam bahasa. Jadi kalo ketemu sama orang. Apa kabar? What is your name? Shewan Aida. Semua bahasa nyambu. Semua bahasa nyambu. Semua bahasa nyambu. Sebenernya korslet. Iya. Korslet aja. Karena kan terlalu banyak informasi di kepala. Nah itu dia maksud gue. Terlalu banyak informasi masuk ke kepala lo. Di usia kecil. Bahkan setau gue kan. Kalo kita aja. Punya anak. Tidak dianjurkan untuk diajarkan dua bahasa. Betul. Dianjurkan untuk diajarkan bahasa ibu. Betul. Supaya nggak pusing ngomongnya. Di usia yang tepat. Betul. Dan akhirnya gue sudah memutuskan. Waktu itu. Ternyata. Padahal waktu. Pas gue growing up tuh. Pas gue growing up. It's okay. It's okay. Ya. Iya. Karena kan basically kan kita semua. Yeay. 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 Heay. Heay lu telat jaksel. Ini Rina udah duluan. Yeay. 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 Aaaaah. Aduh malu malu malu. Oke lanjut. Apa ya tadi ya. Ya itu maksudnya. Lu di usia yang tepat. Oh iya. Ya jadi. Waktu pas lagi growing up. Terus lagi mikir gitu kan. Kayak. Oh pengalaman pribadi. Itu. Belajar bahasa asing itu. Yang bener-bener harus masuk bahasa asing. Itu kan SMP kan. Ya. Tapi ternyata udah. Oh iya ya. Ternyata sebenarnya. Usia yang tepat. Untuk anak belajar bahasa asing. Kayaknya SMP. Karena. Bahasa Mandarin itu. Nah pelajarin di SMP. Oke. Cepet ngeresepnya gitu. Eh. Tapi terus lupanya lama. Jadi kayaknya. Oke. Udah memutuskan nih. Oh nanti pokoknya kalau punya anak. Gue akan melakukan itu. Bener dong. Eh punya anak. Tiba-tiba lupa dengan prinsip itu. Ah. Anaknya dimasukin ke sekolah yang basicnya Mandarin. Oke. Di usia dini. Eh. Oh bukan hanya itu sih. Pas lagi lahir apa segala macem. Di rumah. Nah kadang-kadang kan suka ngomongnya bahasa Inggris. Terus suami bahasa Indonesia. Terus nanti yang lain bahasa apa gitu. Terus. Anaknya tuh. Eh. Dua-duanya telat wicara. Gitu. Jadi. Lupa. Lumayan agak stressful ya. Maksudnya. Ibunya ngomongnya non stop. Iya. Anaknya telat wicara tuh kan kayak. Lumayan kena mental juga gitu. Kayak. Kok bisa ya gitu. Lupa dengan prinsip yang. Oh iya. Anak tuh jangan kecepetan untuk di expose bahasa lain. Karena dia akhirnya kasihan gitu. Nggak tahu harus yang mana dikeluarin dulu. Sampai akhirnya usia tertentu. Dia udah kayak akhirnya keran kebuka. Walaupun. Itu butuh waktu untuk kita. Menelaani anak. Kenapa ya gitu. Kayaknya sampai umur dia 3 tahun deh. Baru akhirnya dia kayak keran dibuka. Baru tuh dia kayak air ngalir gitu ngomong. Sebelumnya tuh kayak. Jadinya. Apa istilahnya tuh. Tantrum gitu. Kayak. Yang marah-marah gitu. Kenapa ya anak gue kok marah-marah mulu gitu. Ternyata dia. Ya itu. Karena kebanyakan ngegras bahasa. Jadi. Ngomongnya pun seperti. Orang tidak jelas pada akhirnya. Oh berarti lu belajar bahasa banyak nih. Nah ini adek kakak Nina. Ini sama nih. Gue pikir kan adeknya doang. Atau kakaknya doang. Dua-duanya kalau ngomong. Jadi kalau ngomong misalkan. Dia bilang. Gue habis memdaki gunung. Dia ngomong gini. Uang. Gunung. Nah gitu. Gitu. Berarti. Ya. Kita harus mulai ngerti. Berarti entah bapaknya bahasa apa. Ibunya bahasa apa. Itu sebenarnya pintar. Perpaduannya terlalu. Perpaduan terlalu banyak bahasa. Oh iya. Pintar. Enggak rela ya. Enggak rela dipuji ya. Enggak. Mereka tuh lebih ke bahasa tubuh kayaknya. Makanya. Makanya. Sebenarnya. Satu hal yang. Yang gue emes itu. Sama orang-orang yang bisa paham. Begitu banyak bahasa. Apalagi kalau belajar di masa kecil. Ya itu pertanyaan gue. Apa enggak. Tumpang tindih ya bahasanya. Sementara dua bahasa aja. Indonesia dan Inggris misalkan. Ya. Kita yang common sense aja. Yang terjadi di kita gitu. Indonesia, Inggris. Bisa membuat anak. Akhirnya justru. Yang lu bilang tadi. Kayak. Telat untuk. Bicara. Bicara. Terus. Jadi. Disininya tuh. Bingung. Aku menggunakan bahasa yang mana. Dan lu bisa gitu. Maksudnya. Sayangnya. Lu. Lupa. Untuk menerapkan itu. Nah makanya. Mungkin di pesannya adalah. Itu sabar-sabar. Buat para orang tua. Yang memiliki keinginan. Anaknya bisa bahasa. Macem-macem. Ya. Ya. Kan emang itu sebenarnya modal ya. Buat nanti kita juga. Kita kan udah terekspo sama internasional. Segala sesuatunya gitu. Betul. Jadi. Kita juga pengen anak kita gak ketinggalan gitu kan. Jadi. It's okay. Memilih kita. Tapi sabar. Tahan. 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 Tahan ya. Dan yang pasti emang. Ternyata kan. Dulu kan. Bahasa kita. Ibaratnya bahasa Indonesia. Orang tua tuh nuntut kita untuk bisa bahasa Inggris. Kalau sekarang tuh. Memang salah satu yang terpenting. Bahasa Mandarin. Ya. Mandarin. French. Spanish. Itu. Bahasa yang istilahnya. Mau dibawa kemana aja. Juga bisa. Gitu. Kenapa pak? Gak apa-apa. Gue Inggris aja mentok ya. Gimana? Makanya gue punya anak kan tiga nih. Anak gue yang pertama kan. Pas banget di momentumnya. SMP kelas satu. Nah. Dia sedang belajar bahasa Korea. Ya. Nanti. Anak gue yang cowok. Gue suruh belajar bahasa Perancis. Anak gue yang cewek satu lagi. Gue suruh belajar bahasa Spanyol. Ya. Jadi ntar kalau kemana-mana mereka jadi tour guide gue aja. Jadi aman dong. Jadi aman dong. Gue kemana-mana aman. Kalau nanti ke China baru urusan gue. Ya pokoknya kita sampai sana langsung di deportasi aja. Selain bahasa. Nah ini terkenal banget wanita yang olahraga banget. Wah. Pernah sepeda dari Jakarta ke Bali. Sama suami. Mau sama siapa, mau sama suami, mau sama temen. Keputusan untuk sepeda dari Jakarta ke Bali. Ini sekedar informasi. Gue pernah ngerasain nak. Gue dari Bogor. Cuma naik ke puncak. Ya. Sampai puncak. Pantat gue nyatu. Ini beneran. Beneran pantat gue nyatu. Gue sampe duduk aja sakit nak. Sampe gue mau mandi. Karena gue ngerasa kok pantat gue sakit banget ya. Kayak nyatu kayak. Belahannya tuh kayak gak bisa dipisahin gitu. Kayak gancet lah. Gitu. Sampai gue mandi. Pas mau mandi. Gue liat ke lantai. Ih ada bercak. Apa pantat gue berdarah. Gitu kan. Karena sakit-sakitnya. Apa? Taunya? Taunya bukan ternyata chat. Alhamdulillah gitu. Tapi maksud gue. Itu aja cuma Bogor puncak. Ya ya ya. Pantat gue nyatu. Dan gue gak bisa bergerak. Ya. Apa yang lo rasain ya. Keputusan untuk sepedaan Jakarta-Bali pada saat itu. Sebenernya sih. Kan waktu itu kita juga. Berapa ya. Itu sama. Sama. Ari Daging gue bukan sih. Iya sama. Ari Daging. Adek Putri. Ada temen kita Yuda. Dan Ernest juga gitu kan. Iya. Apa ya. Waktu itu tuh punya. Kadang-kadang gini. Sekarang ya. Berdoa tuh. Udah bukan kayak. Bukan udah bukan. Maksudnya dulu juga kan. Pokoknya pengennya sukses. Pengennya kaya. Ada apa-apa segala aja. Kolona tuh sekarang lebih kepada. Ya Allah. Semoga aku diberikan kemampuan. Itu aja yang aku minta. Karena kemampuan itu kan luas ya. Kemampuan untuk bisa tetap berkomunikasi sama orang-orang. Kemampuan untuk misalnya pengen bersepeda Jakarta-Bali ternyata bisa gitu. Kemampuan untuk ngajak anak-anak jalan bisa. Jadi sama kayak sepedaan Jakarta-Bali tuh sebenernya lebih ke pertanyaan ke diri sendiri aja gitu. Kayak sepedaan Jakarta-Bali tuh mungkin gak ya gitu. Kayak bisa gak sih gitu. Makanya waktu kita ngelakuin pertama kali tuh gak ada gembar-gembar. Maksudnya ngundang media atau segala macem juga enggak. Karena emang bener-bener pertanyaan ke diri sendiri gitu. Selain itu memang idenya temen yang seru juga ya kayaknya. Ikut aja deh gitu. Karena idenya Adek Putri sama Ari Daging tuh berdua. Nah waktu itu kan lagi siaran bareng kan sama dia. Terus dan dia baru kena serangan jantung. Betul. Baru pasang ring ya kalau pasang ring. Baru pasang ring. Jadi sebagai temen siaran kayak dia tiba-tiba ngomong gini. Eh nanti lu bulan puasa lu ini sendiri ya eh lebaran lu siaran sendiri ya. Kenapa gua siaran sendiri gitu. Gua mau liburan dulu. Mau kemana sih gitu. Enggak-enggak gua mau sepedaan. Oh berapa hari? Tujuh hari. Mau sepedaan kemana lu tujuh hari? Ke Bali. Sebentar. Ke Bali atau di Bali? Ke Bali. Dari Jakarta? Iya. Ya gua ikut lah enak aja. Kalo gua ya ke mana? Ke Bali. Lu aja deh. Eh sorry. Itu karena lu pengen nunjukin lu bisa sama orang lain atau? Enggak. Sebenernya awalnya. Iya awalnya sebenernya khawatir sama dia. Karena if anything happen to you as my friend. Gua akan menjadi orang yang sangat menyesal karena gua tidak mendampingin lu gitu loh. Karena I wanna be there if anything. Maksudnya amit-amit. Gua juga gak ngedoain apa-apa ya gitu. Ya apapun itu maksudnya suksesnya dia apa segala macam. Ya ayo tapi gua mau dampingin lu gitu loh. Dari situ terus gitu. Itu juga sebenernya baru ngomong aja gitu kan. Belum minta izin sama bos. Masa pagi hari siaran dua orang. Dua-duanya penjaya gak ada gitu kan. Gak tau boleh apa enggak kan. Belum minta izin sama suami juga gitu. Ternyata pas lagi ngomong sama bos juga gitu. Lu ngijinin dia sepedaan dari Jakarta ke Bali. Kalo lu gak ngijinin gua gila juga sih lu. Gua bilang gitu. Lah kenapa jadi gua yang gila? Ya dia kan abis nyantung gua bilang gitu. Ya gua harus mau jagain dia lah gitu. Terus gua gak punya pilihan untuk jawab enggak nih? Enggak. Jadi gua harus bilang lu boleh? Iya. Ya udah kalo gitu. Suami pada saat itu? Nah udah pulang ke rumah kan. Udah dapet jawaban dulu dari bos. Selamat. Sampai rumah. Dia lagi olahra gitu. Lagi di atas trainer gitu. Lagi sepedaan gitu. Suamiku. Hmm. Aku mau sepedaan nanti kamu temenin ya. Gitu. Yaudah. Mau kemana? Mau ke Bali? Astagfirullahaladzim. Lagi. Lagi. Eh. Untung suami lu cuma kaget. Astagfirullahaladzim loh. Takutnya pas dia ngomong. Suamiku. Hmm. Temenin aku sepedanya. Kemana? Ke Bali. Terus suaminya ngomong. Temenin yuk. Kemana? Pengadilan. Hilangin orang lagi. Lagi sepedaan santai. Ya kan di rumah. Ya kan sepeda statis kan. Tiba-tiba diajak ke Bali pasti kaget. Siapa-apa gitu. Ya gak tau. Waktu itu kan karena satu. Pendulis sama dia. Dan dua juga akhirnya punya pertanyaan. Iya ya. Mampu gak ya gitu. Bisa gak ya gitu. Jadi makanya waktu itu gak terlalu hebah. Gembar-gembar segala macem. Karena juga dari diri sendiri gak tau. Bisa apa engga. Nyampe atau engga. Dan pas lagi kita ngejalanin. Bener. Bagian belakang. Dempe banget ya. Ama si saddle itu. Selama tiga hari. Tiga hari pertama pas lagi duduk. Haduh. Cari posisinya dimana. Lagi kan. Setiap kali kita kan sehari. Kita kasih patokan seratusan lebih. Kilo. Kilo. Kurang lebih lah gitu. Gitu. Karena itu biar kita ngejar kan. Oh kita tuh seribu dua ratus. Dua belas hari kita. Dua belas hari. Seribu dua ratusan. Itu seharinya seratus kurang lebih. Ada yang sembilan puluh. Ada yang tujuh puluh. Tapi kalau tujuh puluh hari ini. Besok dibalas di seratus tiga puluh. Besoknya gitu. Jadi pokoknya kurang lebihnya harusnya sehari seratus gitu. Yaudah kita ngejalanin itu. Tapi ternyata memang bener yang dibilangin bahwa. Tuhan tuh luar biasa banget ya. Karena badan kita tuh beradaptasi setelah hari ketiga. Duduk lagi tuh udah kayak. Eh kok ilang sakitnya. Cari 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 cari. Wah bener loh ilang sakitnya. Udah beradaptasi badannya. Jadi ya udah. Wah hari ketiga mau. Ayo let's go. Mau kemana? Let's go. Serius? Setelah hari ketiga? Setelah hari ketiga. Kalaupun gue ikut ya. Kalaupun gue ikut ya. Jadi kalaupun gue ikut ya. Hari kedua kayaknya gue udah putusin pulang deh. Padahal tanggung ya sehari lagi loh. Sehari lagi pantat gue adaptasi. Tapi kayaknya gue udah gak kuat deh. Gila gila gila. Tapi kita masuk sedikit perspeknya. Yes. Lu mulai karir lu sebagai seorang penyiar. Yes. Itu radio apa enggak? Masih inget gak? Dulu adalah awalnya ini radio berevolusi berganti-ganti nama berkali-kali. Angkatan pertama namanya MTV on 1016. Oke. Kemudian dia berubah menjadi MTV Trax. Kemudian dia menjadi Trax FM. Kemudian sekarang gue udah gak ada. Ya 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 ya. Tapi ya itu. Nah waktu itu angkatan pertama di MTV on 1016 itu. Itu mungkin salah satu alasan akhirnya lu memilih untuk ikut pencarian bakat. Jadi. Eh kok pencarian bakat sih. Dulu jaduhnya apa ya? Jatuhnya apa ya? Vijahan. Vijahan. Itu salah satu alasan ya? Vijahan itu ya. Jadi Vijahan karena waktu itu nama radionya MTV jadi dia masih berafiliasi. Oke. Jadi penyiar radio MTV dikasih kesempatan untuk istilahnya private casting. Yes. Nah udah private casting segala macem lulus tapi sebagai guest VJ. Sebagai guest VJ. Selama dua tahun gak di kontrak-kontrak. Guest mulu namanya gak VJ-VJ gitu. Tamu dua tahun. Sabar ya? Gak sih itu sebenernya pemain tetap tapi gak mau dibayar mahal gitu aja sih. Iya itu. Itu saya pikir sekarang. Ternyata pas lagi dulu pikirnya wah udah pake nama VJ yang penting guest gak apa-apa deh gitu. Kalau sekarang iya juga. Iya juga. Iya dong. Jadi guest bayarnya gak terlalu mahal. Lu tamu bukan tetap gitu. Gak usah ngarep. Dan lu waktu itu gak ngerasa sama sekali bahwa ya kok gue dua tahun. Enggak. Karena euforianya udah gede banget. Terus being part of a VJ aja udah menyenangkan. Tahun itu kan MTV bener-bener menyenangkan ya. Maksudnya musik dan lifestyle dan trend gitu kan. Jadi being part of it tuh udah kayak gue. Berarti dari MTV itu yang memuluskan langkah lu ke karir-karir lu selanjutnya. Jadi alhamdulillah nya tuh berbarengan sebenernya. Jadi waktu ditawarin jadi VJ ada tawaran masuk juga sebagai pemain film. 30 hari mencari cinta. Nah dapetnya itu gara-gara jadi gak apa-apa punya. Jadi orang yang selalu nanya tuh gak apa-apa banget. Tapi di tahap yang gak menyebalkan ya. Maksudnya bener-bener karena penasaran gitu. Jadi punya rasa penasaran tinggi itu gak apa-apa dan salurkan. Kalau punya pertanyaan tanya aja. Jadi nah dapet raw film itu dikarenakan waktu lagi jadi penyiar radio itu. Itu kan karena angkatan pertama jadi dibikinin company profile kan. Pas dibikinin company profile yang buat adalah Rec Cinema. PH yang membuat film terus klip. Ya kan Dimas Jai. Dimas Jai. Sudah. Wah gue nge-pen. Sampai sekarang juga kan iklannya. Keren. Gak tau kan. Kita break dulu Ji. Kita cari penonton yang sumuran bisa gak? Jadi biar relate gitu. Kayak gue ngomong2 deh. Mereka kayak gak paham gitu. Padahal nih ya. Ini pentingnya olahraga ya. Kita berdua 44-43. Kita cuma beda satu tahun. Mereka mungkin di bawah 40 semua Nina. Ya wow. Tapi karena kita olahraga kita lebih muda. Oke lanjut. Saya gitu sombong. Reaction Cinema. Ya Reaction Cinema akhirnya lagi gitu. Terus nanya kan gitu. Eh kalau PH tuh maksudnya apa sih? Oh ya PH tuh yang bikin iklan, bikin videoclip, bikin film gitu. Oh. Eh kalau bikin film di Indonesia kayak. Nah baru pulang kan. Itu tahun 97 gitu. Terus gitu. Bikin film tuh kayak gimana. Boleh gak nanti kapan-kapan lagi bikin film. Please aku mau lihat. Dan gak tau ya kalau misalnya dijadiin figuran juga gak apa-apa deh. Pokoknya gue cuma pengen tau proses syuting film tuh kayak apa gitu. Oh penasaran banget gitu. Belum pernah lihat. Belum lah orangnya dari keluarga Sumatera yang bener-bener Sumatera Barat. Yang dokter, arsitek. Tidak ada yang ada seninya gitu kan. Gak ada sama sekali. Jadi gue gitu. Ya udah. Mas Erwin Arnada waktu itu ngobrol. Ya udah. Kita kebetulan lagi syuting sebentar lagi ada tusuk jalangkung nih. Oke. Ya. Dino, Olivia, Marcela, Zalianti, Samuel, Rizal. Wah gitu. Mau, mau, mau gitu. Pokoknya aku mau lihat gitu. Oke nanti aku telepon ya gitu. Sudah. Beneran ditelepon. Dino ini kita lagi mau syuting. Aku datang, aku datang. Oke set waktu itu lagi pokoknya daerah menteng sana lah gitu. Datang ke lokasi syuting gitu ngeliat. Wah kayak begini. Wah keren gitu. Mas kalau jadi figuran aku mau lewat doang juga gak apa-apa. Aku cuma pengen ngerasain doang gitu. Oh iya nanti aku kabarin ya. Udah. Selesai hari itu. Sehari lewat. Tiga hari. Seminggu gak dikabar-kabarin. Begitu ketemu sama temen kan ngomong. Eh gimana lu udah ditelepon belum sama anak-anak si Rek Sinema itu buat yang film itu. Jadi gak figuran gitu. Gak tau ini belum ditelepon tapi gue masih nungguin sih. Lu exciting. Banget lah gitu. Masih-masih gue nungguin. Hah masih nungguin? Orang syuting aja udah selesai. Ya jadi figuran aja doang gak ditelepon. Duh. Patah hati gitu kan. Kayak ya udah deh udah gak mungkin lah gitu kan. Ternyata dua minggu setelah syuting film itu selesai gak ditelepon. Nyarina kamu masih mau lihat proses film ini gak? Maksudnya film gitu. Mau mas. Tapi bukannya mau sudah selesai. Masah jadi figuran aja aku gak berbakat tuh gimana? Wah kecewa aku kepada diriku sendiri gitu. Enggak-enggak. Kemarin tuh kita gak nelfon karena aku tuh lagi nyimpen. Nyimpen apa mas gitu. Aku punya satu karakter kayaknya cocok deh buat kamu. Kamu dateng dong ke kantor gitu. Wah apa nih gitu. Oke mas aku dateng. Gitu dateng. Yaudah casting dulu ya Nerina ya. Oke. Apa mas karakternya? Karakternya adalah perempuan pendek yang bermasalah dengan tinggi badannya. Kok relate banget ya. Gak perlu acting dong. Ya udah akhirnya casting ternyata alhamdulillah lolos. Terus udah gitu ya udah main film pertamanya. Nah itu adalah waktu bersamaan sama PJM TV juga keterima. Iya. Jadi dan itu adalah pengalaman yang bener-bener akhirnya merasakan banget yang namanya proses itu kita harus hargai. Dan kita jalanin semaksimal mungkin karena yang namanya kesempatan dateng kita gak tau kapan. Dan kalaupun datengnya berbarengan yuk apapun dikerjain deh. Karena itu kalau filmnya judulnya adalah 30 hari mencari cinta itu dalam film ya. Kalau dalam realita hidup Nerina itu adalah 30 hari tidak tidur buat Nerina Zubir. Karena jadwal syutingnya MTV dari misalnya nih dari jam 8 pagi sampai jam 7 malam. Kemudian jam 8 malam sampai jam 7 pagi Nerina syuting buat film. Begitu terus selama 30 hari jadi kayak. 30 hari. Tidurnya kapan Nerina? Ya pas lagi di mobil mau menuju ke lokasi syuting jadi nyampe oke oke gitu. Lagi didandanin tidur lagi gitu oke syuting lagi ayo ayo. Itu. Itu 30 hari non stop. 30 hari non stop. Dan lu gak ngeluh? No. Mau begini mana ngeluh pak kesempatan lagi dateng pak. Umur berapa waktu itu nak? Masih muda pak. 21, 22. Gak apa-apa gak apa-apa. Gak apa-apa. 30 hari non stop loh kerjanya. 30 hari. Eh serat seadanya. Kalau bapak 30 tahun. hahaha bukan ke saya lebih ke emat hahaha proses ya nak tapi ini gue seru juga ngobrol sama Nirina artinya mungkin kita gak tau ya gue ngerasanya memang somehow gue memang selalu menghargai proses yes rezeki memang sudah ada yang ngatur kita gak bisa nyalain juga misalkan sekarang orang ini tiba-tiba dang terkenal yaudah udah rezekinya dia tapi bertahannya dia di tracknya dia itu kita gak tau kalau orang-orang yang terbiasa dengan proses dari yang excited jadi figuran excited dapet peran excited ngejalanin proses kan tau dong ya sulitnya bagaimana susahnya bagaimana senangnya pun ketika berhasil bagaimana jadi orang-orang seperti itu mungkin-mungkin ya kebanyakan pasti tidak akan menyianyiakan kesempatan yang ada terus juga tidak menghancurkan apa yang dia sudah dapat betul gak sebisa mungkin karena tau bagaimana susahnya untuk meraih itu jadi semua itu butuh proses teman-teman ini aku ngomong kesini teman-teman bukan ke kalian ya bukan ke kalian ya iya kebetulan emang matanya lagi pengen dia kesini karena kameranya emang pendek nah saya kameranya begini gitu masa gue ngomong gini nah gimana omwennya seru kan tonton terus makannya tapi jangan lupa subscribe like, komen dan juga bantu share supaya nonton omwen semakin banyak oke tapi rasalah perlu rasa pengen banget terus mengeksplore diri lu tuh apakah lumayan terobati atau sudah terobati dengan film terbaru lu yang sekarang jangan apa jatuh cinta seperti di film 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 iya sangat lebih dari cukup ini udah tayang dari tanggal 30 30 November kemarin dan ulasan-ulasan di media sosialasi mayoritas dan hampir semua kalau pas gue baca ya pas gue liat positif banget ada yang bilang film mungkin layaknya film komersil tapi rasanya rasa film art kok bisa lu yang dapat menurut lu kenapa Alhamdulillah jadi kolaborasi ini terjadi karena pertama kali ketemu sama direkternya ini adalah di Keluarga Cemara 1 yang di Lorenz namanya yang di Lorenz dari pertama aja Keluarga Cemara 1 tuh kita udah dapat gempuran di awal sebelum syuting orang-orang udah pada bilang keluarga Cemara emaknya Nirina abahnya Ringo ini keluarga Cemara komedi udah digituin dari awal cuman kayak sendiri diri sendiri aja kayak ya Di lu yakin milik gue hey hey orang lu luar sana udah mulai ngomongin tentang ini loh gitu i mean it's okay kalo misalnya lu merasa akhirnya panas gitu kupingnya gapapa gitu omongin aja gitu kalo gak jadi juga kayaknya gapapa gitu daripada lu ini karir pertama lu loh di film panjang gitu enggak udah kita waktu itu Anggia juga dengan Gina Esnur juga Ana Yandi akhirnya memutuskan kami berdua yang menjadi abah dan emak di situ gue ngerasa wow gue sering kan lu kalo misalnya gak tau sih lu masih sering di TV soalnya kan jadi kayak pertanyaan-pertanyaan gue tuh sering banget ditanyain Rina kemana aja udah gak pernah di TV lagi udah gak laku ya huh tapi gue sudah berdamai dengan itu karena kan maksudnya yaudahlah gue berkarir bukan buat orang lain kok gue berkarir buat diri gue sendiri dan juga yang penting di rumah ngepul dan gue bahagia I'm okay gitu gue juga daripada gue harus tampil tapi juga lelah di hati gitu kan gitu yaudah akhirnya dan keluarga cemara pertama it's not comedy it's drama dan begitu tuh tayang tuh orang-orang heeh kok gue nangis kok bukan komedi gitu di situ gue kayak sama Yandi gue langsung ini orang spesial ya ya orang kok bisa-bisanya milih gue sama Ringo untuk memerankan karakter yang di luar biasanya kita gitu terus kemudian keluarga cemara keluar eh selesai syuting tiba-tiba dia ngomong lagi film kedua gue sebagai director tiba-tiba gitu film kedua tuh lumayan menentukan dan juga ini ini gue harus hati-hati karena bisa jadi gue sama ego gue bisa harus menunjukkan ke orang-orang bahwa film kedua gue harus lebih baik dari yang pertama atau gue harus tetep mempertahankan kejujuran gue dan gue memilih untuk tetep jujur di film kedua ini gue belum ada ceritanya gue belum tahu gambarannya seperti apa tapi gue mau lo yang main terus gue langsung kayak ha? halo lo gitu kan halo 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 iya terus langsung kayak ih lagi-lagi dikasih kesempatan kayak gitu ya gue kan dari pertama aja gue udah jatuh hati sama dia karena dia yang istilahnya melihat gue di saat gue lagi banyak lukanya gitu loh lagi kayak di industri gue kayak aku tidak terlihat padahal aku disini saja gitu tapi itu oke ternyata dia begitu dan begitu dia ceritain dia bilang i have a story tapi i don't know what yet tapi i want you in it gue tanpa mikir dong oke siap gue ikut jadi yang pertama ada adalah pikiran dia mau main mau gue ada di dalam filmnya dia belum ada gambaran apa-apa sampai akhirnya sinopsis itu ada sampai akhirnya 20 lembar sinopsis itu atau ceritanya baru ada Ringo ikut ya dia bilang pokoknya udah ada Nerina terus kemudian Ringo jadi udah Nerina Ringo akhirnya keluar jadi dari si sinopsis ke 20 lembar itu kita ngembangin bareng-bareng menurut lo kalau dari versi cewek gimana nih lo coba deh lo bacain gue punya ini gue mentok nih guys gue mentok Ringo-Ringo jangan di mentok yuk kita ketemuan udah nih duduk bertiga nih 20 lembar pertama baca coba bacain dulu dong dia bilang udah baca gue bacain sebagai gue aja dia juga bacain sebagai Ringo terus dia dengerin di belakang ternyata menurut dia adalah kan setiap kali dia menulis skenario itu itu kan dia melafalkannya juga tapi kan kalau dilafalin sama kalau menurut dia versinya sama aktris dan aktor itu beda dengan yang di kepalanya dia gitu jadi waktu kita lafalin terus jadi diskusi kalau menurut lo versi cewek gimana gue gak mau dong karakternya kayak gini masa sih begini gini gini sering gue juga ngomong ya gak bisa dong kalau yang laki perdebatan itu tuh di berkembang terus akhirnya jadi jadi akhirnya draft satu draft dua draft tiga dan lima tahun kemudian keluarlah filmnya lima tahun kemudian berarti sebelum pandemi dong 2018 proses syutingnya sebelum pandemi no proses syutingnya baru tahun ini gitu konsep dan membahas draft-draft skenario nya itu justru dari 2018 gue sebelum melihat review orang aja lumayan penasaran dengan film lo yang sekarang nih jatuh cinta seperti di film apalagi begitu seorang soleh solihun memberikan apresiasi si mulut tajem itu memberikan apresiasi si orang gampang ngantuk si orang yang tidak mudah terhibur si orang yang tidak mudah terpuaskan itu memberikan review bagus soal film kalian gitu yang pasti sih gue akan nonton ya pengen banget gue nonton pengen ngebuktin semenarik apa film ini dan dan kasih message apa film ini ke gue karena ini tentang apa sih nak sebenarnya rumah tangga atau bagaimana no ini adalah sebenarnya kisah romantis pria dan wanita di umur 30an menjelang 40 jadi Hana yang diperankan Nirina memerankan karakter namanya Hana itu baru saja berduka karena dia baru ditinggal meninggal suaminya 4 bulan yang lalu lagi berduka gitu tiba-tiba dia ketemu sama temen lamanya temen SMA nya which is Ringo sebagai bagus nah si Ringo ini adalah penulis skenario dia baru dikasih kesempatan untuk menulis original story gue tanya sendiri kan jadi lagi menulis gitu nah yaudah dia disitu bertemu menuliskan sebuah film segala macam sebenarnya semua dimulai dari situ intinya adalah kan Hana lagi berduka dan sebenarnya di kepala Hana juga lagi ada pikiran gue tuh lagi berduka kalau gue lagi berduka dan kehilangan warna seperti ini tuh gue bisa move on gak ya? dan mungkin boleh move on gak ya? dan boleh gak sih gue berbahagia? kalaupun gue bahagia boleh sebahagia apa sih gue? itu kan pertanyaan-pertanyaan orang yang istilahnya baru saja kehilangan warna hidup ya jadi pertanyaan itu lagi gini terus ya gitu ada ketemu temen lama dan situlah berkembang ceritanya berarti ya sorry nih berarti kalau yang tadi gue tangkap di cerita lu orang kalau ditinggal otherwise maaf meninggal atau ditinggal pergi begitu saja sebenernya punya hak untuk move on kan? boleh gak? boleh dong deh boleh boleh kaget ya kaget mukanya udah pucet sih ya kan tapi boleh boleh gak? itu kan gak tau kita gak bisa jawab boleh gak atau iya kalaupun iya juga secepet apa waktunya boleh ya cepet tuh berapa sih? lama tuh berapa sih? dan di saat berapa yang normal boleh yang orang tidak melihat seperti kayak kenapa lho baru aja kehilangan? hei ada kan yang kayak gitu tiga tiga momen yang paling menurut lu berkesan pada saat proses syuting Jatuh Sinta seperti di film? tiga momen ya prosesnya maksudnya pengembangan skripnya terus proses readingnya dimana readingnya lebih lama daripada syutingnya hmm proses syutingnya 14 hari yes dikarenakan kita sudah melakukan reading sebulanan syutingnya cuma 14 syutingnya 14 hari serius tapi 14 hari itu maksudnya bukannya berarti gak bertanggung jawab ya maksudnya karena kita udah di readingin sebelumnya dan prosesnya kan kita udah sangat mengenal karakter orang ini Hana dan Bagus dan pakai acara reading camp kita diinepin bener-bener buat bonding bersama itu buat Na adalah proses yang yang berkesan banget karena udah lama gak dapet yang seperti itu jadi ada lagi tuh kayak berbunga-bunga lagi gue inget nih dulu gue proses syuting awal-awal tuh kayak begini dan rasanya kembali lagi seperti kayak 20 tahun yang lalu itu kan amazing ya jadi proses pengembangan skenario proses readingnya dan yang apa tadi pertanyaannya yang berkesan adalah kepercayaan satu dan lainnya terhadap film ini maksudnya gue percaya sama Yandi Yandi mempercayakan gue Yandi dipercaya oleh Imaginary Trinity dan Jagarta untuk menginvestasi untuk film ini yang kita tahu prosesnya tuh wah lama banget dari PH di PH di segala macam sampai akhirnya ketemu jodohnya gitu jadi gue tuh ngerasa kayak kalau orang kan suka bilang kalau berkarya tuh kan kayak melahirkan anak gitu ya kalau gue bukan kalau gue tuh melahirkan anak pada saat kita mengembangkan skenario ini sampai akhirnya anaknya gede tumbuh besar akhirnya kita mengantarkan dia kepada jodohnya gitu loh dan akhirnya gue mengantarkan dia ke pernikahan yang dimana bukan hanya kepada investor aja tapi kepada lighting yang bener maksudnya tim lighting yang ini DOP artnya make up sound terus juga soundtrack oh my god soundtracknya tuh gila sih kok gue puji film gue sendiri ya? ya harus dong harus dong gimana sih tapi itu emang karena gue secinta itu lu bahkan merasakan seperti jatuh cinta lagi seperti awal lu i do jadi ini jatuh cinta seperti di film-film tuh surat cinta kepada penonton film Indonesia kepada diri sendiri alasan kenapa kan kita selalu menjalankan hidup tuh inget why nya lo kenapa lo menjalankan itu and now i know why i'm in this industry karena gue cinta dan ini adalah bentuknya tapi kalo boleh tau nih ya kalo gue mah udah penasaran lah gue usahain untuk nonton harus lo gue donder loh kalo nganteng ya engga maksudnya gue sengaja ngomong gitu biar yang ini ga pada minta diajak kenapa kenapa eh guys tutup kuping dulu ya kenapa orang harus nonton film jatuh cinta seperti di film Sebenarnya enggak harus sih. Harus dong, nak? Enggak harus, itu kan pilihan sama seperti cinta. Cinta itu kan enggak dipaksakan. But if you love Indonesian movie, you watch it. Alasannya karena? You will fall in love. Kamu akan mengartikan arti cinta terhadap sesama, terhadap manusia, terhadap sebuah pekerjaan, sebuah profesi, dan pokoknya jatuh cinta dalam bentuk seutuhnya. Oke, lu kan bilang bahwa lu seperti jatuh cinta kembali kan? Yes. Tapi dari sekian banyak film yang pernah lu perankan. Ya. Jatuh cinta seperti di film berada di urutan keberapa? Sebagai film yang menurut lu paling ngena di lu. Dalam hal apapun, nak? Kalau... To be honest aja. Ini fair-fairan aja ya. Karena memang bukan hanya karena sekarang lagi promo dan memang lagi tayang. Tapi karena gue terlibat dari nol. Untuk pengembangan film ini, jatuh cinta seperti di film-film berada di urutan nomor satu. Film favorit gue. Yang gue mainkan. Tapi ini, tapi kalau yang berkesan pastinya yang paling pertama kali gue mainkan adalah 30 hari mencari cinta. Jadi kalau sekarang ya karena... Ih gila gue kayak ngomong lagi jatuh cinta sama seseorang gitu loh. Tapi ini sama pekerjaan, sama perkarya gitu kan kayak... Seru. Karena pasti lah orang-orang yang sudah bekerja by template apalagi ya ibaratnya. Saya pernah juga. Nah makanya gitu. Ketika menemukan sebuah tantangan baru kan pasti exciting itu beda. Banget. Apalagi di sini, nak nurunin berat badan sama Ringo. Ringo 10 kg, Mirina 13 kg. Dan Ringo merapikan gigi untuk film ini. Dikarenakan... Tadinya gue ada adegan ciuman. Nah iya tuh. Sekalian aja deh. Ada syarat dari lu ya. Ada. Ini ada adegan ciuman katanya. Ini ada Ringo sama... Apa namanya? Nak. Ama nak. Tapi nak memberikan syarat. Pertama kenapa harus ada syarat? Terus kedua, syaratnya apa nak? Kenapa ada syarat? Karena sepanjang karir Mirina 20 tahun berada di industri film ini, nak belum pernah ngambil film. Bukan ngambil. Mungkin belum pernah ada film yang ada adegan ciumannya. Di satu, karena mungkin nak juga mikir kalau... Karena buat nak tuh ciuman sakral banget ya. Jadi kayak... Beda-beda orang gitu kan. Cuman anak perempuan dan sensitif dan segala macam. Jadi kalau ceritanya kuat banget, alasannya tepat banget. I will. I will. Jadi bukan berarti, nah gak akan sama sekali ciuman. Maybe I will gitu loh. Tiba-tiba dikasih bilang, Nak di sini ada adegan ciuman ya. Waduh. Yang ngomong Yandy Lorenz lagi kan. Maksudnya anak udah naruh kepercayaan anak ke dia kan. Jadi kayak... Wah. Oke. Oke. Tapi udah mulai geter. Oke. Terus ngeliat dong. Ini Yandy Lorenz nih. Nak ciuman. Oke. Ini Ringo nih. Lo rapiin gak gigi lo? Oh itu... Oh itu syarat. Iya, iya, iya... Nggak tahu ketИsel waktu itu, Ya Allah kesannya sombong banget ya bukan gitu tapi lebih kenapa. Mungkin karena sama Ringgo tuh udah sedeket itu, jadi berani. Gak mungkin semua orang tiba-tiba lainnya gak? Coba gue, tapi udah sedeket itu. Jadi dia juga berani gitu untuk ngomong ke pasangan mainan. Untuk kayak, gue belum pernah aneh cuman, tapi ini kayak gilor. Terus kata, dan anehnya Ringgo lagi yang, yaudah deh gue ramin. Kok dia mau sih? Jadi yaudah akhirnya. Suami? Suami kan dari awal udah tau profesi. Dan sebenernya bukan dari suami, sebenernya dari diri sendiri. Karena tuh, wuuuh, wuuuh, gitu. Jadi kayak di sudut siuman tuh. Satu kata yang mendeskripsikan film Jatuh Cinta seperti di film apa? Satu kata yang menggambarkan film Jatuh Cinta seperti di film-film. Unexpected. Gak tau bahasa Indonesia sebenernya kayaknya tidak terduka itu dua kan? Jadi gue pake Indonesia, eh Inggris aja. Apa mau mandarin aja kapan? Tak terduga kalo bahasa Indonesia itu satu kata jatuhnya. Iya, tidak terduga. Satu ya? Tak terduga. Karena kan mereka saling berhubungan. Oke, lanjut ya. Oke, berarti tak terduga adalah kata yang mungkin yang mewakili dari film Jatuh Cinta seperti di film-film. Ya. Sekarang gue tanya satu kata yang mendeskripsikan hidup lu dari dulu sampai sekarang. Hehehe. Hehehe. Wow. Blessed. Blessed. Gunakan. Nasib baik adalah pertemuan antara persiapan dan kesempatan. Jadi jangan pernah disiasiakan kesempatan yang anda tentu. Amit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye. 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 Bye.